Rektor USN Kolaka melepas bantuan korban banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Banjir bandang yang terjadi di Masamba, Kecamatan Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang cukup mengundang keprihatinan di tengah masa pandemi yang belum pulih. Musibah banjir bandang yang terjadi yang telah meluluh lantakan pemukiman rumah warga, sektor pertanian milik warga, serta korban jiwa dan korban hilang yang masih dalam tahap pencarian. Dengan terjadinya peristiwa musibah banjir bandang di Masamba, Luwu Utara yang terjadi kemarin cukup memprihatinkan. Situasinya saat ini bahkan sampai tadi malam, akhirnya banyak para warga yang akibat dari musibah memerlukan oluran tangan. Penyaluran bantuan bagi siapa saja yang sekiranya bisa diberikan kepada mereka terkena bencana akibat banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara. Sivitas Akademika Universitas 19 November USN Kolaka pada hari Selasa 14 Juli 2020 sore telah memberangkatkan penyaluran bantuan kepada para korban banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Pada kesempatan itu juga, Rektor USN Dr. Azhari yang sekaligus melepas keberangkatan penyaluran bantuan mengatakan bahwa bantuan yang sekarang disalurkan bagi para korban banjir bandang Masamba, Luwu Utara, terdiri dari beras 5 kg, terdapat 560 karung, dan susu kental manis 260 kaleng, minyak goreng 210 liter, dan mie instan sebanyak 125 box. Menurut Rektor USN, bantuan yang disalurkan tersebut merupakan hasil dari dana yang dikumpulkan dari Sivitas Akademika USN, ditambah dengan hasil mahasiswa menggalang bantuan dan donasi yang terkumpul sebanyak 10 juta rupiah. Dalam penyalurannya, pihaknya akan mengikut sertakan BEM USN yang didampingi oleh MRI dan juga ACT Sultra. Rektor berharap mudah-mudahan para saudara semua di Masamba diberikan kekuatan ketabahan dalam menghadapi ujian. Bantuan yang disalurkan tersebut adalah setitik air yang ada di samudera. Kemudian dari teman-teman termasuk nama Hasiswa USN tentang kondisi yang terjadi di Masamba semalam. Makanya saya langsung minta kepada Sivitas Akademika untuk melakukan penggalangan. Penggalangan bantuan hari ini rencananya besok. Kita mau kirim tapi karena bisa terkumpul dan bisa kita siapkan hari ini, kita kirim hari ini. Jumlah yang kita serahkan untuk bantuan kita ke Masamba, beras 560 karu ukuran 5 kg, kemudian susu kental manis 260 kaleng, minyak goreng 210 liter, indomie 125 dos. Terima kasih. Terima kasih.